Sintayong sekarang juga saya minta ke Eropa untuk memetakan lagi para pemain naturalisasi yang bisa memperkuat di penyerang depan ada beberapa pemain lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini nanti namanya belakangan Berikut susunan berita Timnas Indonesia terbaik hari ini Judul berita ke satu, PSSI berencana memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia dengan penyerang keturunan Greta setelah kami selidiki pemain ini yang dirahasiakan oleh Pak Erik Thohir di sisi lain keras pelatih Sintayong kritik Liga 1 dengan tujuan memperbaiki kualitas pemain ini yang dikritik Judul berita kedua, pemain tim nas senior untuk melawan Vietnam sudah mulai dipanggil nama pemain ini lagi-lagi tidak dipanggil dan sindir Sintayong begini Judul berita ketiga, banyak pemain naturalisasi Indonesia dari Belanda pemain legenda Belanda khawatir talenta muda negaranya terus diburu tim nas Indonesia Di sisi lain, Vietnam ketar ketir tim nas Indonesia bawa pemain keturunan sebayak ini Judul berita keempat, Sandy Wals, mengakui bahwa skuad Garuda mulai bermain seperti tim-tim Eropa Selain itu Menurut media Vietnam, jurnalis asal China telah memata-matai tim nas Indonesia Sebelum lebih lanjut jangan lupa klik jempolnya karena dengan memberikan jempol ini bukti kalian cinta tim nas Indonesia Gak pake lama yuk kita simak berita selengkapnya Berita ke satu, PSSI berencana memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia dengan penyerang keturunan grade A Setelah kami selidiki pemain ini yang dirahasiakan oleh Pak Erik Thohir Di sisi lain keras pelatih Sinta E Yong kritik Liga 1 dengan tujuan memperbaiki kualitas pemain ini yang dikritik PSSI, persatuan sepak bola seluruh Indonesia Tengah mempersiapkan pemain baru untuk memperkuat tim nasional sepak bola Indonesia Pemain yang dimaksud adalah penyerang keturunan grade A yang sudah diketahui oleh ketua umum PSSI Erik Thohir, namun Erik Thohir memilih untuk merahasiakan identitas pemain tersebut sampai nanti mereka sudah bertemu langsung Erik Thohir sempat mengatakan bahwa penyerang tersebut sangat gigih dan sangat ingin memperkuat tim nasional Indonesia Menurut Thohir, pemain ini juga memiliki kualitas yang baik Sehingga ia menyebutnya sebagai penyerang grade A selain itu Thohir juga menegaskan bahwa pemain ini tidak main-main dalam menunjukkan keseriusannya untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia Walau identitas pemain tersebut masih dirahasiakan Banyak orang memprediksi bahwa pemain tersebut adalah Ole Romeni Penyerang muda FC Utrecht Ole Romeni baru berusia 23 tahun dan berhasil mencetak 11 gol saat musim tahun 2022 sampai tahun 2023 Ketika ia memperkuat FC Emen di Liga Belanda Walaupun musim ini ia hanya mengemas 1 gol dari 13 penampilannya Keahlian dribbling dan ketenangannya dalam menyelesaikan peluang Membuat ia menjadi sosok yang cukup potensial untuk memperkuat tim nas Indonesia Bukan hanya cocok untuk tim nas senior untuk melawan Vietnam nanti Tapi ia juga bisa bela tim nas U23 Karena pemain ini kelahiran, tanggal 20 Juni tahun 2000 Baru berusia 23 tahun Pada wawancara tersebut Erik Thohir juga mengatakan bahwa ia akan melakukan video conference Dengan beberapa pemain keturunan yang bermain di luar negeri dalam beberapa minggu mendatang Hal ini menunjukkan komitmen PSSI untuk terus berusaha meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia Menurut Thohir Mereka akan melakukan percakapan santai dengan pemain-pemain tersebut Untuk mengenal mereka lebih dekat dan memastikan apakah mereka ingin bergabung dan memperkuat tim nas Indonesia Jika terdapat kesepahaman dari kedua belah pihak Selanjutnya PSSI akan mengundang pemain tersebut ke Indonesia Tepatnya Jakarta untuk melakukan proses naturalisasi ke dalam kewarganegaraan Indonesia Hal ini juga sejalan dengan kasus pemain keturunan lain seperti J.I.Z Justin Huckner dan lainnya yang sudah dinaturalisasi dan saat ini menjadi pemain tim nas Indonesia Hal tersebut tentunya akan menyegarkan skuad tim nas Indonesia Dan meningkatkan peluang Indonesia untuk meraih prestasi di kancah sepak bola internasional Di sisi lain, Erik Thohir memberikan klarifikasi terkait kontrak pelatih tim nas Indonesia Di sisi lain, keras pelatih Sintae Yong kritik Liga 1 dengan tujuan memperbaiki kualitas pemain ini yang dikritik Pelatih tim nas Indonesia, Sintae Yong, baru-baru ini mengkritik Liga 1 Indonesia yang penuh dengan drama Ia yang merasakan langsung keadaan para pemain di Liga 1 menegaskan bahwa para pemain Hanya memiliki waktu bermain efektif atau playing time sebanyak 35 menit saja Menurut Coach Sin, kondisi tersebut mengakibatkan para pemain tidak memiliki kekuatan fisik yang mumpuni Kondisi itu bahkan menjadi masalah dalam persiapan tim nas Indonesia Yang selalu direpotkan dengan program peningkatan fisik para pemainnya Sintae Yong menilai bahwa protes terhadap wasit yang kerap dilakukan oleh para pemain Liga 1 juga termasuk dalam drama yang terjadi di Liga 1 Aksi protes tersebut secara tidak langsung mempersingkat waktu bermain efektif atau playing time para pemain di lapangan Akibat dari situasi tersebut, pemain Liga 1 cukup sulit dalam mempersiapkan diri dan sangat sulit untuk mendapatkan kondisi fisik yang lebih matang Hal tersebut setidaknya harus menjadi landasan yang juga dijunjung tinggi oleh setiap pemain juga Karena semuanya saling berkaitan Dalam pandangan Sintae Yong, jika Liga Sepak Bola Lokal berjalan dengan baik Maka hal tersebut juga akan berdampak positif pada perkembangan tim nas Indonesia Ia pun mengakui bahwa membutuhkan waktu yang cukup lama bagi Indonesia untuk bisa berada di level yang sama dengan Korea Selatan dan Jepang Meski begitu, Sintae Yong juga menyatakan bahwa trofi untuk tim nas Indonesia dan para penggemarnya adalah suatu keinginan yang penting Meski tak sespektakuler hal tersebut, ia tetap memikirkan momen turnamen AFF meski tidak diberi prioritas yang lebih besar dari AFC Terlepas dari itu semua, Indonesia memiliki potensi untuk menuju arah yang lebih baik Dan kritik pelatih tim nas Indonesia ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tim nas Indonesia Di kabar terbaru Erik Thohir, ada momen menarik saat ketua umum PSSI Erik Thohir menggunakan hak suaranya di pemilihan umum 2024 Sambil menunggu giliran untuk memasuki bilik suara Ia sempat berbincang-bincang dengan seorang bocah yang menemaninya di TPS Bocah tersebut sempat menanyakan nasib pelatih tim nas Indonesia, Sintae Yong yang saat itu masih dalam masa kontrak sementara Erik Thohir menjelaskan secara detail bahwa kondisi perpanjangan kontrak Sintae Yong membutuhkan pemenuhan target yang sudah diatur Salah satu target Sintae Yong untuk tetap melanjutkan kontraknya sebagai pelatih tim nas Indonesia adalah Membawa Indonesia lolos ke-16 besar di Piala Asia dan lolos ke-8 besar di Piala Asia U23 Sejatinya, Erik Thohir telah menjabat sebagai ketua umum PSSI periode tahun 2023 sampai tahun 2027 selama hampir satu tahun Ia berperan penting dalam pengembangan sepak bola nasional Indonesia, termasuk dalam menentukan pelatih tim nas Indonesia Tim nas Indonesia U23 saat ini mempersiapkan diri untuk tampil di ajang Piala Asia U23-2024 Yang akan digelar di Qatar pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei tahun 2024 Tim nas Indonesia U23 sendiri masuk ke dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania Maka, penting bagi tim nas Indonesia U23 untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin Dan mencoba mencapai target yang sudah diatur oleh Erik Thohir agar dapat membantu perkembangan dan kemajuan sepak bola nasional Karena, perkembangan sepak bola nasional yang baik akan berdampak positif pada prestasi dan citra bangsa di kancah internasional Berita kedua, pemain tim nas senior untuk melawan Vietnam sudah mulai dipanggil Nama pemain ini lagi-lagi tidak dipanggil dan sindir Sintae Yong begini Ilyas Pasojevic mencoba melempar sindiran kepada Sintae Yong setelah pemilihan umum 2024 Bomber Bali United, Ilyas Pasojevic menyindir pelatih tim nas Indonesia Sintae Yong Setelah ia mengikuti gelaran pemilihan umum alias pemilu 2024 Melalui akun Instagramnya, Spaso mengunggah foto dirinya sedang membawa jari kelingking yang telah dilumuri oleh tinta pemilu 2024 Di bawah fotonya, ia menuliskan pesan yang menyindir Sintae Yong Namun, ia menegaskan bahwa itu hanya lelucon belaka karena ia selalu mendukung pelatih asal Korea Selatan tersebut Dalam unggahannya, Spaso menyebut bahwa satu-satunya tugas negara yang saya bisa terlibat selama Sintae Yong melatih tim nas Indonesia Walaupun menambahkan bahwa itu hanyalah candaan dan ia selalu mendukung Sintae Yong dan tim nas Indonesia Sindiran yang dilontarkan Ilyas Pasojevic ini merujuk pada kurangnya panggilan dari Sintae Yong terhadap dirinya selama ia menjadi pelatih tim nas Indonesia Padahal, Spaso mempunyai catatan gol yang sangat baik bersama Bali United Namun, Sintae Yong lebih mempercayai striker-striker lain yang pengalaman gol kurang baik seperti Dimas Derajat, Dendy Sulistiawan, dan pemain muda minim pengalaman hoki caraka Meski demikian, setiap pelatih tentunya memiliki pertimbangannya masing-masing dalam memilih pemain yang cocok dengan gaya permainannya dan strategi yang ia lakukan Namun, penting bagi pelatih untuk melibatkan seluruh pemain dalam tim dan memberikan kesempatan pada pemain-pemain yang mempunyai kualitas dan kemampuan untuk bermain di level yang diinginkan Sebagai salah satu pemain terbaik di Indonesia, Spasojevic pantas mendapatkan kesempatan untuk terus berkembang dan memberikan kontribusinya bagi tim nas Indonesia Namun pelatih tentunya punya alasan tersendiri kenapa ia tidak memilihnya Tentunya bertujuan membawa Indonesia meraih prestasi di kancah sepak bola internasional Meskipun begitu jika ia sengaja menyindir pelatih Sintae Yong, menurut netizen itu tidak baik Sebab pelatih memiliki alasan sendiri untuk menentukan para pemainnya Mungkin banyak hal yang tidak masuk akal apa yang dilakukan oleh pelatih Namun hal-hal tersebut sebagai teknik untuk menggenjot pemain tim nas Indonesia Terbukti Sintae Yong mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tim nas Indonesia Seperti saat membawa tim nas Indonesia lolos ke 16 besar piala Asia Meskipun demikian ada juga netizen yang menyayangkan pemain seperti Spaso dan Lili Pali tidak dipanggil Lantas bagaimana dengan pendapat kalian? Di sisi lain Perubahan tugas untuk Nova Arianto di tim nas Indonesia PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kembali mengumumkan perubahan tugas di jajaran kepelatihan tim nas Indonesia Nova Arianto, yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih tim nas Indonesia Akan dipindahkan menjadi pelatih tim nas Indonesia U17 Yang sebelumnya diasuh oleh Bima Sakti Karena gagal raih target di piala dunia U17 Posisinya kini dipindahkan menjadi asisten pelatih U20 Indra Syafri Dan posisi pelatih U17 ditempati Nova Arianto Ketua Umum PSSI, Erik Thohir Mengungkapkan bahwa perubahan ini telah dilakukan karena setiap pelatih mempunyai karakteristik yang berbeda-beda Dan perlu ada penyesuaian dalam program kerja dan tugas yang diberikan oleh PSSI Oleh karena itu, PSSI memutuskan untuk mencari direktur teknik untuk mensinkronisasi program kerja dan tugas dari para pelatih tim nas Indonesia Saat ini, tim nas Indonesia memiliki sejumlah target yang harus dicapai oleh berbagai tim dalam tim nas Dengan usia yang berbeda-beda PSSI tengah mempersiapkan tim nas Indonesia U17 untuk berpartisipasi dalam beberapa turnamen di tingkat Asia Erik Thohir memberikan dukungan dan harapan yang besar terhadap Sinta Aeyong dan Indra Syafri Untuk bisa membawa tim nas Indonesia lolos ke kualifikasi piala dunia U20 Dan tim nas U17 yang akan dilatih oleh Nova Arianto Dan PSSI juga sedang mencari untuk pelatih U15 Hal ini menunjukkan bahwa PSSI terus memperhatikan perkembangan dan kemajuan sepak bola nasional Indonesia dari seluruh lini kepelatihan dan manajemen Berita ketiga, banyak pemain naturalisasi Indonesia dari Belanda Pemain legenda Belanda khawatir talenta muda negaranya terus diburu tim nas Indonesia Di sisi lain, Vietnam ketar ketir tim nas Indonesia bawa pemain keturunan sebanyak ini Fenomena ini dirasa cukup wajar mengingat sejumlah pemain yang memiliki darah Indonesia berminat untuk tampil bagi skuad Garuda Terdapat enam pemain keturunan Belanda yang saat ini telah dinaturalisasi untuk bermain di tim nas Indonesia Mereka adalah Mark Locke, Justin Hupner, Sandy Wals, Ivar Jenner, Rafael Struik, dan Sain Patinama yang semuanya berasal dari Belanda Selain itu, PSSI juga berniat untuk menaturalisasi pemain keturunan Belanda lainnya Seperti J.I.Z, Tom Haye, Maarten Paes, Nathan Chuaon, hingga Ragnar Orat Mangun Namun, kehadiran para pemain naturalisasi tersebut memperoleh komentar dari legenda sepak bola Belanda Ruth Gullit Ia mengungkapkan bahwa ia khawatir bahwa banyak pemain muda Belanda akan memilih untuk bergabung dengan tim nas Indonesia Karena lebih mudah dinaturalisasi dan bermain di kompetisi internasional Hal ini membuat Gullit merasa sedih karena talenta-talenta muda Belanda akan terus kehilangan kesempatan untuk berkembang dan menunjukkan potensi mereka Walaupun demikian, peran naturalisasi juga memiliki sisi positif bagi tim nas Indonesia Kenam pemain keturunan Belanda tersebut turut membantu tim nas Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia 2023 Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, dengan mayoritas pemain muda Hal ini menunjukkan bahwa tim nas Indonesia memiliki potensi besar dalam meraih prestasi yang lebih baik di kancah internasional Dengan bantuan dari pemain keturunan yang berpengalaman PSSI akan terus berupaya mencari talenta-talenta muda yang berpotensi dan berkepribadian baik untuk bergabung dengan tim nas Indonesia Melalui naturalisasi, diharapkan tim nas Indonesia dapat semakin kuat dan kompetitif di kancah internasional Serta memberikan semangat baru bagi sepak bola Indonesia secara keseluruhan Di sisi lain, Vietnam ketar-ketir tim nas Indonesia bawa pemain keturunan sebanyak ini Pelatih tim nas Indonesia, Sintai Yong, STY, akan memanggil sejumlah pemain berkualitas yang bermain di luar negeri untuk menghadapi tim nas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Media Vietnam mengungkapkan kekhawatirannya karena pentingnya pertandingan tersebut dan melihat adanya persiapan yang sangat matang dari tim nas Indonesia Selain itu, Vietnam dan tim nas Indonesia akan juga bertemu di ajang penting lainnya setelah Piala Asia 2023 Jadi, persiapan yang matang sangat penting untuk memenangkan pertandingan Oleh karena itu, pelatih Sintai Yong diprediksi akan mempertahankan kerangka tim yang sama seperti pada pertandingan Piala Asia 2023 Yang sukses mengalahkan Vietnam Namun, sejumlah pemain yang bermain di luar negeri akan dipanggil oleh STY untuk membantu tim nas Indonesia meraih kemenangan Setidaknya 15 pemain akan dipanggil Termasuk Elkan Bakngot, Jordi Ahmad, Asnawi Mangkualam, Sandi Wals, Pratama Arhan, Sain Patinama, Justin Hupner, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struik, Sadil Ramdhani, J.I. Zes, Nathan Chu, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun Perlu dicatat bahwa J.I. Zes, Nathan Chu, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun Ia adalah pemain keturunan yang baru bergabung dan ada yang belum beres naturalisasi Namun, J.I. Zes sudah resmi diperkenalkan oleh PSSI sehingga ia dipastikan bisa bermain dalam pertandingan melawan Vietnam Dari daftar pemain yang akan dipanggil itu Tampak bahwa Sintai Yong mengandalkan pemain muda dan berkualitas yang bermain di luar negeri Beberapa di antaranya, seperti Elkan Bagot dan Rafael Struik Telah menjadi andalan timnas Indonesia dan memiliki pengalaman bermain di level internasional Sedangkan Jordi Ahmad yang bermain di La Liga Spanyol Tentu menjadi nilai tambah bagi timnas Indonesia dalam menghadapi Vietnam Diharapkan, dengan memanggil banyak pemain berkualitas yang bermain di luar negeri Timnas Indonesia bisa menunjukkan performa yang baik di kualifikasi Piala Dunia 2026 Terutama ketika bertemu dengan timnas Vietnam Perlu ada persiapan yang matang dan strategi yang tepat mengingat betapa pentingnya pertandingan tersebut Serta karena Vietnam merupakan salah satu timnas kuat di Asia saat ini Berita keempat, Sandy Walsh Mengakui bahwa skuat Garuda mulai bermain seperti tim-tim Eropa Selain itu Menurut media Vietnam, jurnalis asal China telah memata-matai timnas Indonesia Back timnas Indonesia, Sandy Walsh Mengakui bahwa skuat Garuda mulai bermain seperti tim-tim Eropa Sandy, yang telah berkarir di Eropa sejak awal karirnya Memiliki keahlian taktikal yang sangat baik dan mampu memetik pengalaman berharga dalam sepak bola Dia mengawali karir di tim muda Anderlech pada tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan di KRC Gang U21 Belgia sebelum akhirnya bergabung dengan McHellen Salah satu hal yang menarik yang dicatat oleh Sandy adalah perbedaan antara sepak bola di Asia dan Eropa Sandy mengakui bahwa permainan taktikal timnas Indonesia selama Piala Asia cukup rapi Bahkan tidak banyak berbeda dengan permainan tim Eropa meskipun butuh waktu untuk berkembang Bagaimana kita bermain taktikal, jadi tidak banyak perbedaan Tegasnya, namun Dia juga mengungkapkan bahwa permainan sepak bola antara Asia dan Eropa memiliki ciri khas masing-masing Di Asia, tim-tim cenderung bermain cepat dan lebih fokus untuk menyerang untuk segera menembus pertahanan lawan Di Eropa, permainan lebih taktikal dan dengan hati-hati, lebih fokus pada keamanan dan mencoba menghindari serangan dari lawan Tim-tim Asia justru lebih terbuka dan berusaha keras untuk menembus garis pertahanan lawan Namun, Sandy lebih menyukai permainan di Asia, yang menurutnya lebih terorganisir, terbuka, dan mungkin lebih menarik Menurutnya, permainan lebih banyak menampilkan gol dan aksi, lebih menyerang Di Eropa, mereka mencoba bermain lebih terorganisir dan mencoba menjaga clean sheet serta mencoba menang dengan tidak banyak perbedaan Di bawah komando Sintae Yong, timnas Indonesia telah menunjukkan kualitas yang cukup menjanjikan di piala Asia Kemenangan mereka atas Vietnam menjadi bukti bahwa Sintae Yong berhasil membuat kejutan Squad Garuda diharapkan dapat terus meningkatkan permainannya dan menjadi semakin baik di masa depan Terutama sebelum piala dunia 2026 Di sisi lain, menurut media Vietnam, jurnalis asal China telah memata-matai timnas Indonesia dan Sintae Yong Bahkan memberikan saran kepada timnas Vietnam untuk mengalahkan timnas Indonesia di dua laga kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia yang akan datang pada bulan Maret mendatang Jurnalis tersebut mengatakan bahwa squad Golden Star memiliki peluang untuk mengalahkan timnas Indonesia jika menggunakan pemain-pemain senior sebagai andalan pada laga mendatang Berbeda dengan dalam pertandingan piala Asia 2023 di mana timnas Vietnam tidak bisa menurunkan pemain-pemain andalannya karena cedera Meskipun timnas Indonesia memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 1-0, pelatih Philippe Trussier dari timnas Vietnam Menggunakan banyak pemain yang minim pengalaman untuk bermain di laga penting tersebut Hal ini menjadi alasan mengapa media Vietnam mengakui kekalahan tersebut sungguh sangat disayangkan Namun, kualifikasi piala dunia 2026 akan berbeda dari pertandingan piala Asia 2023 Karena timnas Indonesia telah memperoleh sejumlah pemain baru seperti J.I.Z, Nathan Cho Aon, Tom Haye, Ragnar Orat Mangun yang belum pernah bermain untuk timnas Indonesia Para pemain baru ini bisa memberikan tambahan kualitas dan bermain dengan cara berbeda Yang ditunjuk oleh Sintai Yong untuk mengalahkan timnas Vietnam Squad Garuda juga menunjukkan upaya dalam meningkatkan permainan di lapangan Dan tidak akan berpuas diri dengan kemenangan di piala Asia 2023 Timnas Indonesia Sintai Yong pun berjanji untuk menyajikan permainan berbeda di kualifikasi piala dunia 2026 Dalam upayanya untuk meraih kemenangan, timnas Indonesia akan menggunakan strategi dan taktik yang berbeda Untuk mengalahkan timnas Vietnam dan menjadikan kualifikasi piala dunia 2026 Sebagai tonggak pencapaian baru bagi sepak bola Indonesia